I'm not leaving my room until I see UNH Remaja Arab Saudi ini kabur saat berwisata bersama keluarga di Kuwait Rahaf Mohamed Al-Qunun, usia 18 tahun, terbang ke Thailand dengan tujuan mencari suaka ke Australia Menurut Rahaf, begitu tiba di Bangkok, paspor dan dokumennya disita petugas imigrasi yang berniat mengembalikannya ke Kuwait My name is Rahaf and I'm still in the room I have no choice, they said I have to go tomorrow and no one can help me right now Seorang senator Australia mendesak Australia menerima remaja Saudi ini This is an opportunity for us to show genuine compassion and to stand by our principles as a free, fair and decent society One which upholds democracy and individual freedom Perjalanan remaja Saudi yang mencari suaka ke Australia ini juga mendapatkan perhatian luas di Amerika Serikat yang memantau berbagai postingannya di media sosial Nasibnya mencuat di tengah ketegangan antara kedua negara Arab Saudi dan Amerika menyusul pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khasodji Oktober lalu Menurut aktivis HAM, perempuan yang melarikan diri dari keluarga di Arab Saudi memang terancam hidupnya If she is sent back to Saudi Arabia, to her family, they will have essential impunity to abuse her, to inflict honor-related violence against her And Saudi Arabia has a very poor track record in investigating and prosecuting these kind of cases She is a symbol of resistance that as a young woman, she no longer wants to be dictated and controlled by the male hierarchy Kasus serupa pernah terjadi pada 2017 Seorang perempuan muda Saudi ditangkap di Filipina saat berupaya kabur ke Australia Ia dikembalikan ke keluarganya di Arab Saudi dan nasibnya hingga kini belum diketahui Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA